Intro Perang dunia kedua itu duel antar pesawat tempur semuanya bertarung jarak dekat Tembak-tembakan pake senapan mesin, banyak lawan banyak, yaudah kayak tawuran aja Pesawat bomber juga sama, terbang dalam jumlah banyak, bikin formasi, terus jatuhin bom ribuan kilogram di atas wilayah musuh Jumlah pesawat militer yang diproduksi pada zaman itu juga gak main-main Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Jerman adalah 4 negara yang paling banyak produksi pesawat terbang untuk kebutuhan tempur mereka Nah video kali ini saya mau bahas nih, top 10 pesawat militer yang paling banyak diproduksi selama era perang dunia kedua Langsung aja, let's go Kita mulai dulu dari nomor 10 Ini dia, Hawker Hurricane Pada tahun-tahun awal terjadinya perang dunia kedua, Hurricane berperan sangat besar dalam pertahanan udara Inggris saat terjadinya pertempuran Britania Walaupun pesawat ini tidak terlalu cepat, tidak terlalu lincah, sebenarnya Hurricane tercatat lebih banyak menghancurkan pesawat-pesawat Jerman dibandingkan Supermarine Spitfire Tapi yang lebih beken malah Spitfire Terus pesawat ini cukup serba guna, selain untuk duel dengan pesawat musuh, Hurricane bisa menjadi pengawal pesawat bomber dan cukup baik difungsikan sebagai pesawat pencegat Selain pertempuran Britania, Hawker Hurricane juga dikirim ke semua front Front Barat, Front Timur, Teater Afrika, sampai ke Teater Pasifik Total pesawat ini telah diproduksi sebanyak 14.533 unit Lanjut ke nomor 9, yaitu Junkers Ju88 Bomber ini adalah bomber lincah serba guna yang menjadi andalan Luftwaffe Jerman Selain menjadi bomber, pesawat ini bisa beralih fungsi menjadi pesawat pengintai, pembom torpedo, bahkan bisa menjadi pesawat tempur kelas berat apabila dibutuhkan Ukurannya yang besar sekilas terlihat seperti pesawat bomber yang lambat Tapi nyatanya, bomber ini tergolong cukup cepat dan cukup gesit loh, gak bisa dianggap enteng Apalagi punya senjata pertahanan dari depan sampai belakang Ju88 adalah salah satu bomber Jerman yang sudah menjalani banyak operasi mulai dari Polandia, Norwegia, Perancis, Britania, Italia, hingga menuju ke Uni Soviet Total, pesawat ini telah diproduksi sebanyak 15.183 unit Terus di nomor 8 adalah North American P-51 Mustang Siapa sih yang gak tau pesawat tempur yang satu ini? Pesawat yang paling ikonik dari Amerika Serikat dan pesawat yang juga pernah dipakai oleh TNI Angkatan Udara kita Umumnya, Mustang dipakai sebagai pesawat tempur penjaga formasi bomber supaya aman dari serangan pesawat pencegat musuh Selain sebagai penjaga pesawat bomber, Mustang juga bisa difungsikan sebagai pesawat serbu untuk menyerang sasaran yang berada di darat Kecepatannya yang oke banget, manuvernya asik, daya jelajahnya yang jauh, persenjataannya juga mantep Cocoklah kalau Mustang disebut sebagai salah satu pesawat tempur terbaik yang pernah ada di pihak skutu Selama Perang Dunia Kedua, Mustang telah dioperasikan di hampir seluruh front Baik itu front barat, front timur, teater Afrika, hingga aksinya di teater pasifik Total, pesawat ini telah diproduksi sebanyak 15.875 unit Oke sekarang nomor 7, ini dia, Republic P-47 Thunderbolt Masih dari Amerika Serikat, yaitu P-47 Thunderbolt Meskipun bukan pesawat tempur yang bagus seperti P-51 Mustang Tapi Thunderbolt terkenal akan ketangguhannya karena sulit dijatuhkan Meskipun sudah tertembak berkali-kali sampai rusak parah Ada beberapa cerita akan Thunderbolt yang pulang ke pangkalan udara dengan selamat Walaupun dipenuhi dengan lubang atau sayap yang patah Selain sisi perlindungan yang baik dan bagus untuk berduel dengan pesawat musuh Thunderbolt juga bisa dilengkapi dengan roket dan bom untuk menyerang sasaran di darat Mesinnya yang kuat memungkinkan pesawat ini untuk membawa bom seberat 1134 kilogram Atau setara dengan setengah dari berat yang bisa dibawa oleh bomber B-17 Flying Fortress Karena ketangguhannya inilah yang pada akhirnya julukan Thunderbolt Diwariskan pada pesawat serbu ikonik Amerika Serikat yang lebih modern Yaitu A-10 Thunderbolt Total pesawat ini telah diproduksi sebanyak 16.231 unit Di peringkat 6 adalah Yakovlev Yak-9 Kekuatan udara Uni Soviet seringkali dipandang sebelah mata selama Perang Dunia Kedua Pesawat militer mereka dianggap lemah dan hanya kuat di angkatan darat saja Tapi faktanya, mereka juga produksi pesawat dalam jumlah yang besar Ada juga pesawat tempur yang bagus Salah satunya adalah Yakovlev Yak-9 Pesawat ini adalah pesawat tempur yang paling banyak diproduksi oleh Uni Soviet Semasa Perang Dunia Kedua Selain berfungsi sebagai pesawat tempur Yak-9 juga termasuk pesawat yang serba guna Sebagai pesawat mencegat, pengawal bomber Atau dilengkapi dengan meriam 45mm Untuk menghancurkan tank dari udara Bobotnya yang ringan dan ukuran yang kecil Membuat pesawat ini cukup gesit untuk bertempur dengan pesawat tempur Jerman Sekelas BF-109 dan FW-190 Cukup sulit juga untuk dijatuhkan dengan senjata anti pesawat Udah ukurannya kecil, pergerakannya lincah, cepat lagi Ya oke lah kalau Yak-9 pantas disebut sebagai salah satu pesawat tempur terbaik Yang pernah dimiliki oleh Uni Soviet Total pesawat ini telah diproduksi sebanyak 16.579 unit Kita ke nomor 5 yaitu Consolidated B-24 Liberator Selain B-17 Flying Fortress, Amerika Serikat juga punya bomber kelas berat yang digunakan di semua teater perang Walaupun tidak setangguh B-17, tapi B-24 memiliki kelebihan sebagai pesawat multiperan Selain sebagai bomber kelas berat, pesawat ini juga ada kalanya difungsikan sebagai pengintai di Pasifik Guna membantu angkatan laut sekutu untuk mencari posisi musuh dan mencari keberadaan kapal selam Selain Amerika Serikat, pesawat ini juga digunakan oleh Inggris dan Australia Walaupun tidak memiliki nama yang beken seperti B-17 Tapi B-24 memberikan banyak andil untuk membantu pergerakan pasukan sekutu Selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua Baik itu di Front Barat maupun di Teater Pasifik Total pesawat ini telah diproduksi sebanyak 18.482 unit Sekarang di nomor 4 Ini dia, Vogtwolf FW-190 Pesawat ini adalah salah satu pesawat tempur terbaik semasa Perang Dunia Kedua yang pernah dimiliki oleh Jerman Kehadiran FW-190 benar-benar menjadi kejutan bagi pesawat-pesawat sekutu Yang semula hanya mengetahui BF-109 adalah ancaman yang ada di blok poros Memiliki kecepatan yang baik, lincah, gesit Serta memiliki persenjataan yang mematikan untuk berduel di atas udara Menjadikan FW-190 adalah lawan yang sangat tangguh Bahkan pesawat sekaliber Spitfire atau Mustang Mengalami kesulitan untuk mengalahkannya Walaupun FW-190 adalah pesawat musuh Tapi pesawat ini sangat dihormati oleh para pilot sekutu Karena dianggap sebagai pesawat tempur yang hampir sempurna pada masanya Total pesawat ini telah diproduksi kurang lebih sebanyak 20.000 unit Lanjut ke nomor tiga yaitu Supermarine Spitfire Siapa yang gak tahu dengan pesawat ini? Pesawat tempur legendaris dari Inggris Pesawat paling terkenal semasa Perang Dunia Kedua Pesawat yang menyelamatkan daratan Inggris dari serangan Jerman Dan pesawat yang menjadi musuh bebuyutan BF-109 Cepat, lincah, mudah dikontrol, banyak variasinya, serba guna Benar-benar pesawat yang perfect lah untuk segala macam kondisi pertempuran Terutama untuk berduel dengan pesawat tempur musuh Ada yang berkata bahwa Spitfire adalah pesawat yang bisa membuat pilot amatir sekalipun menjadi pilot yang mematikan Cukup pantas lah kalau Spitfire adalah pesawat sekutu yang paling ditakuti oleh blok poros Spitfire juga adalah salah satu pesawat tempur yang sudah menjalani banyak operasi sekutu di semua front Total pesawat ini telah diproduksi sebanyak 20.315 unit Di nomor 2 adalah Messerschmitt BF-109 Ya seperti yang sudah saya bicarakan tadi, inilah dia musuh bebuyutan Spitfire Pesawat legendaris milik Jerman yang selalu dipakai dalam setiap operasi militer Nazi di Eropa Baik di barat maupun di timur Perlu kalian ketahui bahwa total produksi pesawat yang dibuat oleh Jerman 50%nya adalah BF-109 Kemampuannya terus ditingkatkan sejak awal terjadinya perang di Eropa hingga berakhirnya perang dunia kedua Pesawat ini seperti sudah menjadi identitas yang melekat apabila berbicara tentang Nazi Jerman Pesawat yang menjadi tulang punggung Luftwaffe Pesawat yang sangat berbahaya apabila dikendalikan oleh pilot yang berpengalaman Dan pesawat yang terus diterbangkan hingga detik terakhir kekalahan Jerman Total pesawat ini telah diproduksi sebanyak 34.480 unit Dan inilah dia nomor 1, Ilyusin Ildua Sturmovik Pesawat serbu yang paling dijunjung tinggi di Uni Soviet Sampai-sampai menjadi simbol kebanggaan kekuatan udara mereka atas kemenangannya melawan Nazi Jerman Sepanjang operasi Uni Soviet di front timur Ilyusin Ildua benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pasukan darat Jerman Selain dapat membawa bom dan roket untuk menyerang sasaran darat Pesawat ini juga cukup baik untuk duel melawan pesawat tempur Ya walaupun gak bagus-bagus amat sih Setidaknya masih bisa melakukan perlawanan Tapi yang paling identik dari pesawat ini adalah ketangguhannya Mampu bertahan dari tembakan pesawat tempur lawan Tetap sanggup terbang walaupun dalam kondisi yang rusak Dan kembali ke pangkalan dengan selamat Cukup wajar jika Sturmovik memiliki julukan sebagai tank terbang dari timur Total, pesawat ini telah diproduksi sebanyak 36.183 unit Oke, jadi itulah tadi 10 pesawat yang paling banyak diproduksi selama era Perang Dunia Kedua Kira-kira pesawat mana yang kalian sukai? Atau ada yang ingin dibahas lebih lanjut dari 10 pesawat yang disebutkan tadi? Coba tulis ya di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!